Baiklah adik-adik, sekarang perhatikan contoh soal untuk tekanan hidrostatis Kita coba soal yang pertama Perhatikan gambar berikut Di sini terlihat ada satu buah akwarium Dengan kedalaman air 60 cm Dan di dalamnya terdapat satu ekor ikan Dimana kedalaman ikan itu 40 cm dari dasar akwarium Diketahui masa jenis air yaitu 1 gram per cm3 Perhatikan soalnya Apabila ikan berada dalam akwarium Seperti terlihat pada gambar Tekanan yang dialami ikan tersebut adalah Titik-titik Newton per meter persegi Nah yang pertama sekali kita lakukan adalah Membuat diketahui Dari soal diketahui bahwa Rho itu adalah masa jenis Rho sama dengan 1 gram per cm3 Nah 1 gram per cm3 ini Kita ubah dulu ke satuan SI Atau satuan internasional Menjadi kilogram per meter kubik Nah bagaimana cara mengubahnya Jadi 1 gram sama dengan titik-titik kilogram Jadi kira-kira 1 gram itu berapa kilogram Jadi 1 gram itu sama dengan 1 per seribu kilogram Per ya per 1 cm3 Berapa meter kubik Jadi disini Kalau dia cm1 ke meter pangkat 1 itu 0,01 atau 1 per 100 ya Itu kalau dia pangkat 1 Kalau dia pangkat 2 berarti 1 per 10 ribu Kalau dia pangkat 3 berarti Berapa adik-adik? Ya 1 Per 1 juta Nah setelah itu Kita lakukan Perkalian silang Jadi ini kita bisa ubahkan menjadi 1 per seribu Dikali Nah kalau ditanda bagi Diubahkan menjadi kali Maka ini dibalik ya Menjadi 1 juta 1 juta Per 1 Nah sekarang kita Buang dulu 0 yang bisa di Mematikannya Istilahnya kita buat Jadi 1 juta dikali 1 sama dengan 1 juta Seribu dikali 1 sama dengan seribu Coret 0 yang 3 Maka tersisa Seribu Per 1 Seribu per 1 sama dengan berapa adik-adik? Ya seribu Nah ini masih Untuk masa jenis Seribu kilogram Per meter kubik Nah karena dia sudah satuan SI Kita kembali ke soal Kita lihat Sekarang Kedalaman ikan Nah jadi kita mengukur kedalaman ikan itu Dari permukaan ya Dari permukaan Karena kita menghitung tekanan dari permukaan Jadi H Tulis disini Atau ketinggian Ikan sama dengan 60 Dikurang 40 cm Ini dalam satuan cm Sama dengan 20 cm Kita ubah ke satuan SI 20 Dari cm ke meter Per 100 20 per 100 sama dengan 2 per 10 atau 0,2 meter Nah selanjutnya Yang diketahui Adalah G G itu sudah ketetapan Ya sudah ketetapan 10 Newton Per kilogram Atau Biasakan 9,8 Ini kita bulatkan menjadi 10 Ditanya Atau nanti kalau di soalnya Misalnya dibuat langsung G sama dengan sekian Atau G sama dengan 9,8 Kamu pakai yang Di soal tersebut Selanjutnya Yang ditanya adalah Tekanan yang dialami ikan tersebut Berarti P Sama dengan Jawab Kita masukkan rumus P Sama dengan Rho Kali G Dikali H Ini bacanya Rho Bukan P Kita masukkan angka 1000 kg Per meter kubik Dikali G 10 Newton Per kilogram Dikali H Ketinggian 0,2 Meter Nah adik-adik Sekarang kita perhatikan Ada Satuan yang bisa kita bagi Jadi dua bilangan yang sama Atau angka yang sama Jika dibagikan hasilnya satu Kilogram Per kilogram Hasilnya satu Meter Per meter kubik Tinggal di sini Meternya Dua Maka hasilnya Seribu Dikali Sepuluh Dikali 0,2 0,2 Dikali Sepuluh Hasilnya Dua Dikali Seribu Sama dengan Dua Ribu Tadi tertinggal Satuannya Newton Per Meter Kubik Sorry Persegi Nah jadi jawabannya adalah Dua ribu meter persegi Seperti itu ya adik-adik Dikali 1 Dikali Satuannya